Pembersama Masuki, penghujung tahun 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan refleksi akhir tahun. Dalam kesempatan tersebut, seluruh dirjen dibawa Kementerian LHK memaparkan capaian dan kinerja, serta target masing-masing untuk tahun mendatang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan refleksi akhir tahun 2022 untuk melakukan evaluasi capaian kinerja dari setiap Direkturat Jenderal dibawah KLHK sepanjang tahun ini. Selain itu, agenda ini juga diadakan untuk menerima masukan dan memberikan wawasan kepada publik. Seluruh Direkturat Jenderal yang diwakili oleh dirjen masing-masing menyampaikan capaian kinerja yang telah diraih selama tahun 2022. Setelah capaiannya, dijelaskan beberapa hal yang masih menjadi catatan dan yang akan diteruskan untuk program lanjutan di tahun berikutnya. Menurut Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, capaian terbesar dari KLHK tahun ini adalah penurunan angka deforestasi serta kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, ia juga optimis. Indonesia akan meraih zero carbon emission pada tahun 2030 dengan perhitungan dan riset yang realistis. Tahun 2022 merupakan tahun keberanian Republik Indonesia secara internasional. Tahun refleksi puncak kepemimpinan simbolik internasional Bapak Presiden Jokowi dan KLHK sebagai salah satu unsur penopangnya. Penetapan negative emission Indonesia dari sektor hutan tahun 2030 adalah sebuah keberanian yang luar biasa namun realistik. Karena kita telah belajar dari sangat banyak kesulitan sejak tahun 2014-2015. Soal-soal kehutanan dan lingkungan, kita bedah secara telaten. Kementerian ini bekerja keras dengan semua pihak yang concern, yang terlibat, juga yang saya tahu kerja keras para tokoh prominent. Hingga kita bisa mencapai tingkat diplomasi sekarang, prinsip Bapak Presiden bahwa less promise, high deliverables. Refleksi akhir tahun 2022 oleh Kementerian LHK juga membahas mengenai permasalahan yang ada, serta tantangan dan penataan program prioritas di seluruh lingkup KLHK untuk tahun 2023. Beberapa topik utama yang menjadi pembahasan dalam paparan tiap Direkturat Jenderal di bawah Kementerian LHK, diantaranya pengendalian kebakaran hutan dan lahat, sirkular ekonomi dan pengendalian sampah, serta pengendalian limbah, dan juga perlindungan dan pemulihan lingkungan melalui pembangunan persemaian modern, rehabilitasi hutan dan lahan, replikasi ekosistem, rehabilitasi mangrove, serta perlindungan sumber daya air. Hanya indeks kerusakan lahan yang nilainya sama dengan tahun yang lalu. Jika dilihat lebih detail, maka kenaikan indeks kualitas air 1,0 poin disebabkan oleh terjadinya perbaikan di 488 titik pemantauan, meskipun ada 381 titik yang mengalami penurunan kualitas air. Jika dikonversi ke dalam kabupaten-kota, maka ada 192 kabupaten-kota yang mengalami perbaikan kualitas air dan hanya 157 kabupaten-kota yang mengalami penurunan. Namun demikian, secara umum masih perlu upaya yang sangat besar untuk mendorong perbaikan kualitas air. Karena baru 41,2% provinsi dan 43,8% kabupaten-kota yang dapat memenuhi target kenaikan indeks kualitas air. Komitmen yang sudah ditunjukkan oleh Kementerian Kehutanan, melalui peruntukan Jan Gakum, kedua adalah konsistensi. Hampir tujuh tahun pendagang hukum di Kementerian Kehutanan, kita tetap konsisten. Kita sangat konsisten melakukan pendagang hukum ini. Mulai kita melakukan pengawasan, kita memberikan sanksi administratif itu lebih daripada 2.500 sanksi administratif. Kemudian kita melakukan juga operasi-operasi pengamanan kawasan hutan dan lingkungan itu, 1.893 operasi. Dilakukan juga kita melakukan pendagang hukum pidana. Ini 1.317 kasus pidana kita bawakan ke pengadilan. Yang tersangkanya itu beragam. Ini sangat beragam. Direktur perusahaan, aparat kita bawa juga. Ini beragam sekali. Ini menunjukkan komitmen kita, konsistensi kita. Kita bawa juga kasus-kasus gugatan perdata, 31 kasus kita bawa ada 232 sepakatan di luar pengadilan. Ini menunjukkan konsistensi kita di dalam pendagang hukum ini sangat penting. Secara umum saja, bagaimana kemajuan maturitas SPIP dari tahun ke tahun, pada saat Ibu Menteri pertama kali di 2015, sebetulnya malah SPIP kita masih level 1. Tetapi sekarang kita sudah 3 gemuk di 3,5. Walaupun sempat kita merakukan self-assessment, sebetulnya kita layak di level 4. Tetapi terkoreksi pada saat diverifikasi di Menpan. Tim Liputan MGM